Assalamualaikum guys, yo Balik ke videoan saya, Vian di video kali ini saya akan bermain game Magic Chronicle Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru di Play Store Indonesia Tapi ini game masih tahap perkembangan, bisa juga dibilang tahap akses awal Terus saya mau upload video kemungkinan selanjutnya tipe potret Jadi kalau kalian yang mau main ini game, saya teruskan ya Link di deskripsi, langsung di cek aja guys Oh, masuk ke cerita Jadi ini sesuai judul ya, Isekai RPG Berarti karakter yang terpanggil ke Isekai gitu untuk jadi pahlawan Dilihatin aja Game-nya bahasa Inggris ya Neo Jurnai Masuk ke gameplay, ya karena ini idel jadi gameplaynya gini ya, ganti-gantian bukunya gitu Setiap karakter yang pastinya punya skill masing-masing ya Yang dipanggil ke Isekai gak tau guys, mana orangnya Gue tadi di awal yang story itu tuh atau cerita nyata di itu tuh Agak tapi menghatiin ya, karena kan bahasa Inggris Jadi ya liat-liat aja Dan inikah yang dipanggil Kisekai? Tinggal pilih, mau cewek atau cowok Kasih nama Nah disini saya masih rada-rada demam ya Masih ya pilek-pilek gimana gitu Langsung Buat yang mau coba ini game kayaknya susah ya Soalnya ini game khusus buatan dari LD player Jadi mau main di mobile gak tau bisa apa kagaknya Karena ini dari LD sendiri ya Jadi game tuh kan ada yang bawaan dari aplikasi kayak dari TapTap Nah itu ada ya Game TapTap, Game QApp Game pokoknya ya dari aplikasi Apa aplikasi kayak Playstore gitu ya Untungnya di Playstore tuh gak ada game dari Playstore Maksudnya buatan dari Playstore langsung ya Tapi tetap saya tuliskan link dan apa-apanya di deskripsi aja ya Kita liatin aja gameplaynya Seperti biasa disini Kalau tipenya Assassin ya dia mainnya main belakang Kalau tank mainnya paling depan Kalau Mage mainnya semi tengah Kalau Archer dia mainnya belakang Nah ini lampu kenapa Minta diganti guys Padahal baru beli Belum ada setahun ya Saya makin ini lampu Dari Awal ini kah sih Berarti mau setahun Nanti kalau dia Kumat lagi berarti nanti saya matikan aja Facecamnya Karena ini masih akses awal Ya jadi main-main aja Dipahamin aja dulu fitur-fiturnya Bisa bawa lima ya Buat sekali jalan Di pojok kiri ini status ya Tuh status Tinggal dibaca aja Karena ada bonus-bonusnya ya Setiap formasi atau kater yang kalian bawa Terus ada newbie bonus Disuruh gacha sih Sampai 200 ya Yang ini Kumpulkan 10 elite hero Berarti kumpulin aja ya Ini Ini mah Tiernya ya Sampai stack berapa gitu Kita masih kayak gembel guys Lobby-nya kayak gini banget ya Tapi natural banget ya Jadi dia kayak ngumpul di Aula Aula Ya Aula atau taman gitu ya Di tengah-tengah kota Kayak ada pencahayaannya Ya Realistis banget ya Yang saya lihat Game-nya main sistem VIP Jadi ya tinggal dinaikin aja deh VIP-nya sampai 18 Ada fitur chat Ada Apa ini Hero dan Galeri ya Galeri ini hero yang bisa kalian dapatkan Masing-masing ada elemennya ya Tuh Ordinary Hero Legacy Eh Beda guys Ini Empire dan Aliansi Baskin 3B Sylvan Clan Nether Legion Defendom Domain Abyss Demon Sama Space Time Trapler ya Oh Yang langkah pastinya paling ujung ya Yang terakhir ini Kita punya 4 Berarti ya tinggal di up aja nih Di upgrade-upgrade Ya namanya game kayak gini ya Upgrade-upgrade aja ya Sampai maksimal gitu Kalau sudah maksimal yaudah Tinggal cari Dupe-nya lagi Biasanya gitu ya Kita quick air itu berarti equipment ya Tuh Sudah gitu aja Ntar Di biografi Story setiap karakter kah Ya guys Story setiap karakter Sampai Yang masih kekunci Skyline sama Main City ya Autoplay ini Kayak season pass gitu Eh Season pass Idolnya gitu Disini saya sambil minum Tidak apa-apa ya Soalnya Kret banget guys Kalau ngomong Sambil Sambil sakit tuh Ini ada Idolnya benar Semuanya di 1.12 Jadi ya Main aja dulu ya Kita aja baru 1.7 Lanjut lah Lanjut Nah disini saya Rada heran Yang tipe Fighter Kenapa Di belakang ya Yang ini Nah yang ini Harusnya kan di depan kan Walaupun dia Tipe nya Area ya Nih Tuh area Ya tinggal disusun aja sih Sebenarnya Sembilan Bossnya ini ya Yang ini Manusia ya Buat skill bisa dibarengin ya Tapi ya tetap Bergantian Oke Lanjut 10 Kita cepatkan aja Lanjut Kita dapat bantuan lagi Nah Disini ada yang sama ya Elemennya 3 nih 1.2.3 Terus skillnya Ngapain muta-mutar Tapi bintang 5 Cuy Nih Skillnya muta-mutar Entah tau dia ngapain Muta-mutar Restop up Oh Dia ya Yang Tadi dipinjemin Kalau mau beli yang lebih mahal Silahkan Event Di 2.1 Berarti ya Lanjut lagi Sekali lagi Nah ini boss utamanya Kita matikan aja Bossnya Kucing ya Langsung menang Saya kalau suaranya Rada kepelanan Ya sorry maaf ya Bener guys Langsung lanjut Ke 2.1 Bener Biasa Biasa staknya tuh Nggak mungkin Di 1.12 Biasa stak semakin dalam Semakin dalam juga Stak yang Ujungnya Bisa 1.15 Atau berapa pun Disuruh gacha Disuruh gacha Satu kali gratis Awalan Ciri khas RPG banget Nanti aja dulu Nggak bisa di itu Nggak bisa dibuka Dapat tank dong Namanya Margarita Nah 3 ya Sama yang Yang Apa yang Mait-mait Muta-mutar Nggak jelas Nah disini Mantapnya Silonnya Kiri-kanan Guys Informasi Langsung gini Nah Nah Harusnya gini Statusnya ya Kalau 2 Begini Kalau 3 Begini Dan Ini Bonusnya Oke Lanjut Disini Yang tipe 2 Siltin ini Siltnya sebagai Senjata juga Ada Towernya Juga Jadi Tower Tinggal dikerjakan Semampu Kalian Ini Kenapa Layangnya Makin Geser Lanjut ke Champaik Pokoknya Disuruh Battletears Sampai Bosan Disini ada Wakely Pass Tuh Permanent Ini Yang Gratisan Main aja Kita Ambil Wakely Kita Ambil Montlick Kita Ambil Sudah Sudah Terus Pas Nya Apa ini Kan Kan ada yang gratis Ada yang prabayar Ya Kalau kayak gitu Tuh Costumal Ya pokoknya Main aja sih Fiturnya Masih banyak Yang terkunci Sepuluh Gacha Pertama Kita Dapat Yang bagus Mana Oh Satu Aja Nih Guys Ini Serjet Bebas ya Mau ngambil Tapi kalau mau dirubah Bisa Guys Tapi ya Harus Dipilih Dulu nih Mau yang Mana Lanjut Kesini Ini Beli Ini daily Tinggal diambil aja ya Kalau daily Yang misi harian Pastinya Ada Ininya Bintang-bintangnya Sama kayak Mingguan Kalau training Ini mirip Achievement ya Jadi tinggal diambil-ambil aja Sudah Hadih awalan Ini ya Banyak banget Dan dapat Karakter juga Si Julius ya Nih Seharusnya sih Kalau kita mau ya Di Bulldown ini Ambil aja dia ini ya Jadi Ambil ini aja sih Semisal punya dupe ya Saunya kan game kayak gini Ini dupe yang diutamakan Ya Kalau saya sih ya Memang harus Julius Nah ini Start character Ke bagi dua ya Yang biru sama yang ungu Lanjut Kesini Ini kayak Fitur-fitur yang bakal kebuka Nanti Di next ya Lampu ya Tolong lah Ini bener aja sih Kayak Dia idolnya gitu Di promosi Buat naik jabatan gitu Paham Rasaan aku matikan juga Ini lampu Sebentar Dilanjut lagi ya guys Ini Promosinya Ada Hadiah-hadiahnya gitu ya Jadi kayak kita tuh Sebagai Tim pahlawan gitu Tinggal naikin aja ya Atau naikin peringkat gitu Ada bis kelar lagi Ada juga kelar Habis itu Ke main city Nah disini ada Guilt heart Passive Hero Fat Fatehore ke Workshop Big horse Disini kita Ambil Hadiah aja Ini juga Hadiah Hadiah apa ini Guys Gak tau pokoknya Hadiah aja Event Daily top up Ya namanya game begini Paituin ya Jadi buat kalian yang mau coba Ya main-main aja Tapi gak tau Ada di mobil apa Enggak Gitu aja sih masalahnya Langsung kita gacha 10 kali Lihat rate upnya Oh Dijanjikan satu yang bagus kah Dapat julius Dapat julius lagi dong Mau lanjut bisa Kita gacha aja Oh tidak guys Jadi gacha tergantung hoki juga sih Kita kesini Ambil yang bisa-bisa aja Kita ke hero Dilihat julius kita ya Bukan Di antara dua ini ya Tapi ya fiturnya masih ke kunci Jadi koleksi aja dulu ya Julius sebanyak Mungkin Ya Jadi menurut kalian gimana Kalau saya sih ini game Seru Rekomen main aja Karena ini game Bisa dilihat fiturnya Banyak banget ya Tapi ya sebagian masih Ke kunci Tadi saya belum nyebutin ya Kalau disini ada Trail Tower Arena Space Temp Bounty Valley Dan Eastland Disini juga semua Ini lobby utamanya Udah gak ada lagi Yaudah Oke Dadah 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 Terima kasih.